Hai teman-teman inilah jalan saya kembali ke mencari kendaraan saya sekitar dua kilo lagi ini ini namanya balaran teman-teman ini jalan teman-teman melihat inilah jalan kita pulang ke jalan besar sepi sebelum ketemu-ketemu pondok lagi nih teman-teman ikuti terus jalan saya teman-teman hujan teman-teman grinis dengar sendirilah petirnya damdum-damdum kayak bunyi orang main band gitu surah gunturnya guntur kalau yang kecil guntur tapi kalau nyaring itu namanya petir duar gitu teman-teman saya ketemu ada siapa nih di pondok sana teman-teman itu ah teman-teman ternyata saya ketemu jalannya begini teman-teman saya ketemu aduh teman-teman saya ketemu empu sama ibu nah ternyata dari saya tadi keluar hutan itu dua jam baru sekarang saya sampai nah ini nimpu halo mah empu lagi baikin pondok beliau ternyata empu ini teman-teman bekerjanya mengukir itu di tengah hutan nah ternyata saya enggak kaget sudah teman-teman kenapa di tengah hutan kita ketemu kebun atau ada yang bertani nah ternyata ini apa nih poh ini mamanya masak karena lemang masak lemang teman-teman coba lihat-lihat nah ini ibu teman-teman pepes ikan ya itu pepes ikan teman-teman itu ada ini lemang teman-teman yang di jadi makan campur pepes ikan nah makan campur pepes ikan lihat teman-teman teman-teman ini lemang teman-teman waduh mantap sekali hari ini Oh ternyata lemangnya banyak teman-teman wuh kayanya hujannya mau lari ini kalau lihat begini teman-teman empu gelol ini yang memiliki channel empu gelol tentang seni budaya dan alam teman-teman ternyata beliau betul-betul mencintai alam saya baru pernah ketemu nih di tempatnya beliau sangat jauh sekali teman-teman ke sini Oh baru pulang rumah saya tadi dari sana itu bu ketemu masuk hutan itu di dalam hutan itu ternyata ada kebun orang ya banyak kebun warga di baru tahu kalau di dalam hutan itu ada ini ada kebun ada pondok kita meski dalam hutan tetap makanan tradisional kita-kita masak saya pengen jadi saya beli bahannya bikin di pantas saya lihat orang punya kebun jadi enak dia mau masak air mata air tadi Oh ya ini teman-teman ini air sungai dari mata air kemarin teman-teman yang saya tunjukkan kemarin teman-teman mau tahu sampai sini sungainya ternyata sungainya sampai di sana ujungnya nah saya tidak ke sana karena hari mulai hujan nah lihat teman-teman begitu cara membakar teman-teman lihat teman-teman nah bakal remang tuh begitu teman-teman caranya saya sendirinya enggak bisa empu itu walaupun saya nonton YouTube-nya beliau tidak berubah penampilannya dari dia di dalam YouTube sampai pun di dalam hutan tetap begini penampilannya dengan topinya dengan manik-maniknya beliau dengan mandaung-mandaungnya ini memang cirinya orang pembudaya alias pecinta budaya lihat tuh empu maniknya juga masih ada kalungnya ini ciri khas orang dayak benua teman-teman mandaunya juga lihat tidak lepas dari mandau lihat teman-teman teman-teman ibunya aja tuh pakai mandau itu namanya nah ciri khas orang dayak benua itu teman-teman ibu-ibunya pintar main mandau saya dalam hutan karena dalam masak ibunya nah lihat hasil masak ibunya teman-teman ini yang namanya lemang teman-teman wah wih mantap teman-teman wih mantap manis cuh nah ternyata saya sudah sehari kemarin hari ini saya baru ngelihat lemang tuh teman-teman begitu lemangnya masih panas teman-teman masih lembek masih lembek dia kalau dingin teman-teman baru dia agak keras lemang tapi kalau saya sih ngerasanya ini paling enak ini sudah wah mantap kali teman-teman mantap maknyos pokoknya teman-teman hari ini saya makan besar pokoknya nggak tanggung-tanggung walaupun saya keluar masuk hutan sesat cari jalan tadi di dalam sana ketemu lagi ternyata saya keluar di perjalanan sini dari sini kita keluar sekitar dua kilo lah teman-teman nah disini saya ketemu tempat yang empu kerja dari sini ke pondoknya empu itu masih sekitar satu kilo lagi teman-teman jadi empu ini bekerja bikin ini namanya apa nih Pak patung belontang nah ini patung belontang namanya dua mau dibuat dengan dua lo lihat teman ini yang kayu ulin yang saya bilang inilah empu ini dalam hutan ini yang sudah lama teman-teman yang rebah ratusan empu ini dijadikan eh patung belontang pantung belontang ini untuk apa nih empu biasanya kan untuk ritual acara adat buku tahun atau kuangkai itu teman yang dijelaskan empu tadi untuk patung ternyata orang pengukir itu kenapa jarang ngukir di rumah karena tidak ingin diganggu teman-teman empu ini juga seorang youtuber teman-teman tapi youtuber bagian masalah budaya alam dan kesenian jadi saya mau buktikan bener enggak ternyata pas saya jalan eh ketemu ternyata teman-teman mau lihat ini ketan kampung ini ketan kampung yang saya bawa dari kampung ini beras dari kampung hasil dari padi beladang teman-teman dikasih ibu kemarin ya dari ibu ibunya kemarin itu panen nah ini ada ikan itu ini teman-teman oke teman-teman kita lanjut lagi teman-teman tuh ini buat DL ini rendang nah teman-teman saya dikasih lemang saya kelaparan kan dari saya kemarin karena kebekal ketinggalan nah saya dikasih lemang buat pulang sampai besok nggak basi besok nggak basi ini teman-teman ini ini masih hangat dan bekas bakarnya juga ada mpuh dan ibunya saya beritahkan terima kasih nah teman-teman ini lemangnya tadi nah lemang tuh begini teman-teman ini teman-teman semua mau lihat ini adalah ulin yang diukir oleh empu ulinnya besar sekali teman-teman ini bukan ditebang oleh empu ya tapi ini sudah rubuh udah jadi dia kalau jabuk terkikis-terkikis sedikit-sedikit tapi tetap keras seperti ini teman-teman kita mau lihat kepala ukiran di sana satu dari empu tuh aduh pakai sinso empu Iya sinso dulu bakal tapi kalau orang tua dulu pakai beliung beliung ya jadi kalau kita sekarang ini pakai beliung kalau pekerjaan tidak terkejar tidak terkejar ya cuman kalau orang kepingin melihat kita kerja dengan cara atau teknik tempo dulu kita tetap bisa melakukannya karena pakai beliung itu sudah hal yang biasa dan sudah pernah kita lakukan dulunya Iya mantap nah lihat teman-teman ini empu sesuatu ukiran nyampu yang kepalanya mungkin ini ya Oh ya buci tapi kepalanya ke atas sana ini guci teman-teman nanti kepala nanti akan kesini nah ini tempatnya beliau di hutan teman-teman ibunya di pinggir-pinggir jalan ini lahannya beliau ini nanam apa ini ditanam ada singkong teman-teman ada tebu manisan nah ini ibunya dengan empu juga mau bersiap pulang makanya saya juga mau pulang teman-teman sampai disini dulu jumpahan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh